Benar-benar kelewatan batas khilafatur muslimin bikin NIW nomor induk warga untuk gantikan EKTP Hari ini kami menangkap dua orang tersangka dan juga menggeledah melakukan penggeledahan terhadap operasionalisasi daripada Ormas ini dan kita menyita uang yang diduga uang operasional miliaran jumlahnya dalam melaksanakan kegiatan kami didukung oleh pertanian dari TNI bersama-sama dengan tokoh masyarakat dan juga para ulama bahwa kami juga memberikan penekanan kepada mereka yang tadi sempat terjadi kesalahpahaman harus taat terhadap aturan negara Republik Indonesia Polisi tidak perlu bingung dengan dasar hukum apa karena orang-orang ini sudah pasti dia melawan ideologi negara Pancasila dan itu melawan konstitusi negara undang-undang dasar 1945 jadi polisi saya heran kalau masih bingung landasan hukumnya ini sudah jelas terang-beneran melawan negara, melawan kedaulatan negara hajar saja, hantam saja tidak ingin bahwa hal-hal seperti ini berkembang jelas pendalaman-pendalaman terus dilakukan dan tentunya secara bertahap kadib humas ataupun wilayah yang menangani tentunya akan memberikan informasi-informasi terkait dengan penanganannya Poldram Metro Jaya mengungkapkan temuan barang bukti baru saat menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Bandar Lampung dan lokasi lainnya yaitu di Medan dan Bekasi pada Sabtu 11 Juni 2022 Kepala Bidang Humas Pol dan Metro Jaya Komisaris Besar Indra Zulpan mengatakan barang bukti baru yang ditemukan itu salah satunya penerbitan nomor induk warga NIW Khilafatul Muslimin sebagai pengganti EKTP yang diterbitkan pemerintah ada temuan menarik mereka telah membuat juga disitu nomor induk warga atau NIW dimana NIW ini digunakan Khilafatul Muslimin untuk menggantikan EKTP yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia kata Zulpan saat konferensi first di kantornya Jakarta Ahad 12 Juni 2022 Zulpan mengatakan seiring yang ditemukan NIW ini tim penyelidik dari Direkturan Research Kriminal Umum Pol dan Metro Jaya kata dia menemukan data induk warga Khilafatul Muslimin se-Indonesia jumlahnya menurut Zulpan mencapai puluhan ribu orang selain temuan itu Zulpan berujar tim penyelidik menemukan barang bukti lainnya yaitu selembaran-selembaran maklumat terkait Khilafah buku-buku buletin dan majalah terkait Khilafatul Muslimin meskipun begitu dia belum mau merincikan jumlah dan judul buku-buku maupun buletin ini ada juga atribut-atribut ormas Khilafatul Muslimin beberapa unit komputer dan dokumen-dokumen terkait organisasi Khilafatul Muslimin seluruh barang bukti yang ditemukan ini kata dia sudah dibawa oleh tim penyelidik untuk diperiksa lebih dalam beberapa unit komputer dokumen-dokumen terkait organisasi Khilafatul Muslimin dunia saat ini sudah dibawa oleh tim tentunya nanti akan kita periksa terkait apa yang ada di dalam unit komputer tersebut isinya ujar Zulpan selanjutnya Zulpan mengatakan tim penyelidik juga menemukan empat unit berangkas besi yang berisi uang tunai berjumlah lebih dari 2,3 miliar ada juga catatan pembukuan keuangan serta buku tabungan rekening penampung dari penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti ini Polda Metro Jaya juga telah memboyong empat petinggi Khilafatul Muslimin di tiga lokasi itu polisi pun telah mengetahui peranan detil dari masing-masing orang penting yang ada di organisasi masa tersebut 4 petinggi Khilafatul Muslimin ini berinisiat AA, IN, F dan SW AA yang merupakan sekretaris organisasi dan IN sebagai penyebar doktrin ditangkap di Lampung sementara itu F yang berperan sebagai penanggung jawab keuangan dan pengumpul dana ditangkap di Medan Sedangkan SW yang merupakan salah satu pendiri Khilafatul Muslimin ditangkap di Bekasi Mereka semua telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya bersama pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja yang telah terlebih dahulu ditangkap pada 7 Juni 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.